Pukul! Pukul! Viral oknum TNI Piting lehar petugas Beacukai di batasan Indonesia dan Malaysia. Kedua instansi tersebut sedang melaksanakan tugas pengamanan pintu perbatasan untuk mencegah aktivitas ilegal antara Indonesia dan Malaysia. Namun diberitakan sebelumnya bahwa telah terjadi kesalahpahaman antara petugas Beacukai dengan prajurit TNI yang sedang menjaga perbatasan. Isu yang berada diberbagi platform media sosial. Prajurit TNI itu marah karena tak terima ditegur petugas Beacukai saat meminta uang kepada seorang perdagang yang akan melintasi perbatasan antara negara Indonesia dengan Malaysia. Namun persepsi itu tidak dibenarkan oleh pihak dari instansi TNI terkait isu itu Kapendam 12 Tanjung Pura Buka Suara. Koloril Infantri Ade Rizal Muhara mengatakan peristiwa tersebut bermula dari adanya salah paham kedua belah pihak. Apa yang terjadi merupakan kesalahpahaman antara petugas Beacukai dengan prajurit TNI yang sedang bertugas mengamankan pintu perbatasan. Kapendam menerangkan peristiwa tersebut terjadi di pos lintas batas Jalan Dwi Korah, Kecamatan Jagowi Babang, Kabupaten Bengkayang. Pada saat itu sekitar pukul 6 pagi, kedua prajurit TNI Kobda RR dan Peratu FP sedang berjaga di perbatasan. Kemudian datang seorang pedagang sayur yang meminta izin melintasi batas negara. Akan tetapi tidak diizinkan karena sesuai surat edaran Bupati Bengkayang. Bahwa PLB.0 dibuka mulai pukul 8 pagi. Kedua prajurit TNI yang melarang pedagang sayur melintas batas negara itu didengar oleh seorang petugas Beacukai berinisial J yang lantas berteriak. Biarkan dia lewat, dia orang gunung tidak tahu apa-apa. Teriakan petugas Beacukai itu memicu amarah prajurit TNI dan terjadinya kesalahpahaman. Apalagi di dalam video yang beredar, terdengar jelas petugas Beacukai itu menantang prajurit TNI untuk memukulnya. Bahkan sengaja memberikan wajahnya supaya dipukul sembari memvideokan kejadian itu. Lantas karena emosi prajurit TNI sempat memukul dada petugas Beacukai itu namun karena petugas Beacukai kembali menantang agar dirinya dipukul. Ratu FP kemudian langsung memiting kepala petugas Beacukai hingga nyaris jatuh tersungkur. Rekan oknum TNI tersebut sadar dirinya direkam oleh rekan korban kemudian memarahi sang perekam dan mengempaskan kameranya hingga terjatuh. Namun peristiwa tersebut cepat dilerai oleh petugas lain yang sedang berada di lokasi kejadian. Prajurit TNI dan petugas Beacukai sepakat tidak melanjutkan kasus ini dan menyelesaikan secara kekeluargaan. Akhirnya kedua belak pihak telah berdamai dan disaksikan oleh petinggi satuan masing-masing.